Pendekar kembar jilid 27 tamat. Besoknya pertandingan dilanjutkan, babak pertama Ohit Cu melawan Au Yang Leong Lian. Hasilnya tetap Ohit Cu lebih hunggul, setelah ribuan jurus Au Yang Leong Lian juga menyerah kalah, melihat Au Yang Leong Lian juga mengalami kekalahan, perasaanku yang tidak enak itu barulah terasa rada berkurang. Babak kedua giliranku pula menghadapi Wisantai Hiap sesudah ribuan jurus, Wisantai Hiap melompat mundur dan menyatakan pertarungan itu berakhir dengan seri. Padahal ku tahu bila mana diteruskan tentu aku yang akan kalah, jelas Wisantai Hiap sengaja mengalah padaku, hatiku sangat berterima kasih padanya. Kemudian waktu aku bertanding dengan Lo Tiong Cu, dia juga mengalah dan menyatakan pertandingan kami berakhir seri. Inilah sebabnya ku kagumi mereka berdua sampai sekarang dalam pertandingan itu, setiap hari tentu Ohit Cu mulai terjun dalam babak pertama. Pada hari ketiga, kembali dengan ilmu goloknya ia mengalahkan lagi Lo Tiong Cu pada jurus ke seribu sampai di sini barulah kami merasa heran, mengapa berturut-turut dalam tiga babak selalu dimenangkan dia setelah seribuan jurus, tidak lebih dan tidak kurang. Jangan-jangan hal ini memang sengaja diaturnya. Padahal tidak perlu sampai seribu jurus sebenarnya dia mampu mengalahkan kami. Mengingat hal itu bukan mustahil, maka pada hari keempat ketika pada babak pertama dia bertanding dengan Wisantai Hiap kami menaruh perhatian khusus terhadap pertandingan mereka. Pribadi Wisantai Hiap memang rendah hati tapi di antara kami berempat, tidak dapat disangkau kufunya terhitung paling kuat, namun dia tidak mau kelihatan lebih unggul daripada kami secara terang-terangan. Kupikir apabila Wisantai Hiap juga dikalahkan Ohit Cu, maka gelar jago nomor satu di dunia ini dengan sendirinya akan dimilikinya. Kulihat sebelum seribu jurus, Ohit Cu bertempur dengan teratur dan seenaknya, tapi setelah lewat seribu jurus, mendadak Wisantai Hiap juga dikalahkannya. Wisantai Hiap mengaku kalah lahir dan batin, tapi menurut pandangan kami, sebenarnya tidak sampai seribu jurus Ohit Cu dapat mengalahkan Wisantai Hiap ini berarti tidak perlu seribu jurus juga dapat mengalahkan kami bertiga. Pada hari kelima, pertemuan itu diakhiri, antara empat orang yang diundang tak ada yang kalah atau menang, tapi semuanya telah dikalahkan oleh Ohit Cu, mengenai kepandayan Aoyang Liong Lian Dihia hanya setingkatan dengan Ku, Ku berani pastikan bila mana bertanding benar, dia pasti akan dikalahkan oleh Wisantai Hiap dan Loh Tiong Cu. Tapi dasar kulit mukasi tua itu memang tebal, ia menganggap dirinya dapat bertanding dengan seribu bersama kami bertiga, kecuali Ohit Cu, apabila berlatih lagi setian lama tentu tidak sulit untuk mengalahkan kami bertiga. Karena itulah, segera ia menghasut agar kami bersekutu dan mengerubut serta membinasakan Ohit Cu. Alasan yang dikemukakannya adalah Ohit Cu tidak cukup jantan, tidak berlaku terang-terangan. Tenlu saja Ohit Cu kurang senang, apalagi habis mengalahkan empat tokoh besar, sikapnya menjadi agak angkuh, tanpa sungkan ia balas bertanya, Memangnya kau tidak terima, dalam hal apa kau anggap aku tidak terang-terangan aw yang Liong Lian bilang, Kalau Ohit Cu sudah mengundang kami untuk saling tukar pikiran mengenai ilmu silat masing-masing, seharusnya ia berlaku blak-blakan dan tidak boleh menyimpan rahasia, tidak seluruhnya dia memperlihatkan inti sari ilmu silatnya. Tanpa pedengaling-aling ia lantas menunjukkan kemenangan Ohit Cu yang sebenarnya bisa dilakukannya sebelum seribu jurus, tujuannya sengaja menghasut, kami tahu hal ini, namun Dambiam kami juga merasa Ohit Cu memang sengaja menyimpan kepandayan, Seakan-akan undangannya pada kami sengaja hendak mengalahkan kami satu persatu apabila waktu itu Ohit Cu mau memainkan lagi seluruh ilmu goloknya yang telah mengalahkan kami berempat itu mungkin keributan selanjutnya takkan terjadi, Tapi Ohit Cu ju seru berkata dengan ketus, memang tidak perlu seribu jurus dapat kukalahkan kalian, tapi mengingat kalian adalah tokoh terkemuka, jika kalah sebelum seribu jurus, kan bisa kehilangan muka ucapan ini telah menimbulkan rasa gusar kami. Akulah orang pertama yang tidak tahan, aku berteriak. Bagus, jika demikian harap Ohtai Hiap Sudi memberi petunjuk lagi sungguh memalukan jika diceritakan, padahal sudah jelas diketahui Ohi yang Liong Lian sengaja mencari perkara dan ingin mengadu domba, tapi aku toh tidak tahan, berbeda dengan Wisan Tai Hiap dan Lok Tiong Chu berdua, mereka hanya mengenitkan kening saja, Sedangkan aku lantas angkat golok dan membacok Ohit Cu sekali ini Ohit Cu juga tidak sungkan-sungkan lagi, segera ia keluarkan ilmu goloknya yang lihai, hanya lima jurus saja aku sudah dikalahkan. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan, apabila kejadian ini sampai tersiar bahwa dalam lima jurus saja Giyok Bin Sian Li, si Dewi cantik, dari Tian San telah dikalahkan Ohit Cu Oh, kau tahu, waktu itu aku masih muda, dengan sendirinya tidak berjuluk Giyok Bin Sian Po titik. Yewi tertawa pikirnya, tentu saja tidak disebut Giyok Bin Sian Po, masa perempuan berusia tahun 1930-an disebut nenek bukankah sekarang kau pantas disebut nenek buyut lalu terpikir pula olehnya, Waktu mudanya dia digelari Sian Li, si Dewi, tentu juga pantas, kalau dipandang sekarang saja wajahnya serupa perempuan setengah umur, berbeda jauh daripada umurnya yang sesungguhnya, jelas dia pintar merawat muka sehingga awet muda, sungguh harus dipuji, bahwa aku dikalahkan dalam lima jurus, tentu sukar untuk dipercaya. Akan tetapi fakta memang begitu, tatkala mana aku sangat berduka dan hampir menangis, sungguh sangat memalukan, sebesar itu untuk pertama kalinya aku telah mencucur kau air mata, sialan si Aoyang Liong Lian itu, dia malah sengaja berolok-olok, katanya, kenapa menangis, nona cantik? Biar tuan muda membalas dendam bagimu, keparat, dia tidak berkaca lebih dulu masakah dia anggap dirinya paling jempolan dan hendak membalaskan dendam bagiku. Ketik Yeui ingin tertawa tapi tidak berani, pikirnya, kera bicara nenek ini seakan-akan lupa pada usianya yang sudah lanjut, jelas itulah nada ucapannya pada masa mudanya, didengarnya Giyok Bin Sinpo bertutur pula, tapi akhirnya dia juga tidak terhindar dan kekalahan, bukan saja keok dalam lima jurus bahkan pantatnya terketuk oleh golok oh itu dan jatuh tersungkur jelek-jelek. Aoyang Liong Lian juga seorang maha guru suatu aliran tersendiri, tidak seharusnya oh itu membuatnya malu begitu. Lo Tiong Chu jadi penasaran, segera ia tampil ke muka dan berkata, oh tai hiap boleh coba kau pun ketuk aku satu kali, lo Tiong Chu memang lebih kuat daripada Aoyang Liong Lian dan juga diriku, tapi ia pun dikalahkan oh itu pada jurus ketujuh meski tidak kalah secara memalukan, tapi cukup membuat. Sedilo Tiong Chu. Melihat ketiga rekannya sudah kalah semua, tanpa bicara wisan tai hiap lantas tampil ke muka dan menusuk dengan pedangnya, oh itu tertawa bergelak serunya, Haha, sekalipun kulian maju semua juga aku tidak takut, ucapan ini membuat kami tambah dongkol, dalam pada itu wisan tai hiap juga dikalahkan pada jurus ketujuh, kesempatan ini segera digunakan Aoyang Liong Lian untuk mengaduk serunya, Ayolah kita maju sekaligus aku memang tidak senang terhadap sikapoh itu, maka begitu Aoyang Liong Lian menubruk maju, tanpa pikir aku pun ikut menerjang, baru saja bergebrak mendadak wisan tai hiap berseru, berhenti dulu, berhenti. Janganlah kita merusak nama baik kita sendiri melihat wisan tai hiap dan Lok Liong Chu tidak ikut maju, teringat oleh kumen kerubut bukan tindakan yang terhormat. Aku ak pun tidak berhasrat untuk bertempur lagi, maka begitu wisan tai hiap berseru segera aku melompat mundur. Tapi Aoyang Liong Lian tidak mau mundur, hal ini membuat gemas Sohid Chu, sekali serang ia roboh dia pula, bahkan melukainya hal ini menimbulkan rasa gusar wisan tai hiap katanya. Oh tai hiap tindakanmu ini jelas tidak benar. Kami diundang menghadiri pertemuan ini, tujuan kita adalah berbincang secara baik-baik, jauh-jauh kami datang dengan maksud baik, mengapa kau lukai Aoyang Heng sekarang kesempatan itu segera digunakan Aoyang Liong Lian unjuk mengambek serunya, orang si Oh, jika memang lihai, ayolah bunuh diriku. We tai hiap dan lo tai hiap ku harap kalian suka mengurus layonku nanti, dengan gusar lo etiong Chu juga berkata, jangan khawatir, Aoyang Heng, tidak nanti dia berani membunuhmu, andaikan terjadi begitu, tidak nanti kami tinggal diam, berturut-turut mengalahkan empat tokoh terkemuka. Oh itu tampak sangat senang apalagi lawannya tidak ada yang mampu menangkis lebih dari tujuh jurus serangannya, dengan tertawa ia berkata, Haha, anggaplah orang si Oh bertindak salah pada kalian, boleh kalian maju saja sekaligus coba apakah kalian mampu melayani ketujuh jurus hinan Chu Hoatku, bila mana sanggup baru nanti kita bicara lagi, melihat orang tidak mau bicara tentang aturan dan tetap hendak pamer ilmu goloknya, wei. San tai hiap sangat marah, katanya, meski permainan golokmu memang sangat liai, tapi sayang tenaga dalammu belum cukup kuat, jangankan kami berempat, cukup aku dan lo tai hiap berdua saja sanggup mengalahkan kau. Oh itu tidak percaya kepada keterangan wei san tai hiap dengan tertawa ia menjawab, Betul, tenaga dalamku memang belum sempurna, bahkan tidak sekuat salah seorang di antara kalian, tapi kalau kau bilang berdua saja sanggup mengalahkan diriku, Betul, betapapun aku tidak percaya, bahkan beraniku katakan kau cuma mimpi belakang agaknya lo tiong Chu mempunyai pandangan yang sama dengan wei san tai hiap dengan penuh keyakinan ia pun berkata, tapi bila secara beruntung kami dapat mengalahkan kau, lalu bagaimana tanpa pikir Oh itu menjawab, Apapun permintaan kalian pasti akan kuterima, ia menyangka dalam tujuh jurus saja dapat mengalahkan Wisan Tai Hiap dan Lok Tiong Chu, apa artinya biarpun kedua orang itu bergabung dan mengeroyuknya. Ia lupa bahwa dalam hal ilmu silat, setiap gerak jurus serangan memang sangat penting, tapi soal tenaga dalam adalah unsur yang terlebih penting untuk mencapai kemenangan. Rupanya Aoyang Liong Lian dapat melihat hal ini, segera ia berseru, baik, jika kau kalah, kau harus segera membunuh diri, apakah kau berani? Pancingan Aoyang Liong Lian ini ternyata berhasil, dengan tegas Wisan Tai Hiap hanya berpatokan saling belajar dengan Wisan Tai Hiap, asal menyentuh lawan segera di akhiri, Sekarang mereka berdua bergabung dan harus menang, maka kera bertempur mereka dilakukan sepenuh tenaga. Mereka menyerang dengan mantap dan bertahan dengan rapat. Benar juga, meski ilmu permainan golok Ohi itu sangat bagus, sayang kurang kuat dalam hal tenaga dalam, sukar baginya mematahkan serangan Wisan Tai Hiap dan Lok Tiong Chu. Tapi kalau satu lawan satu tetap kalah, sebab jurus serangun Ohi itu terlalu liai, betapa rapatnya pertahanan akhirnya pasti juga akan bobol. Tapi sekarang dua lawan satu, yang seorang menyerang dan yang lain bertahan secara bergiliran, dengan kerjasama yang rapat, ratusan jurus kemudian Ohi itu mulai gelisah, pada kesempatan itu Wisan Tai Hiap. Dapat mengetuk jatuh pedang Ohi itu seketika Ohi itu berdiri kesima dengan muka pucat. Meski menang, tapi Wisan Tai Hiap dan Lok Tiong Chu tidak merasa senang, sebab kemenangan itu adalah berkat men kerubut, apabila bertempur satu lawan satu, tidak mungkin mereka menang. Ohi yang liong liang 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 lantas membonceng keadaan itu untuk mengejek. Huh, jangan berlagak pilon, keberatan untuk menggorok leher sendiri bukan jika takut mati seharusnya tadi. Jangan sok omong besar baru habis ucapannya, mendadak Ohi itu memungut geloknya yang jatuh itu. Kukira dia hendak melabrak Ohi yang liong liang, siapa tahu Ohi itu benar-benar mengangkat gelok untuk memotong leher sendiri tampaknya jago nomor satu di jaman itu segera akan mati hanya karena menepati apa yang sudah diucapkannya. Kukurlah mendadak pedang Wisan Tai Hiap keburu menangkis golok Ohi itu, katanya, hanya satu perkataan saja untuk apa harus mengorban kejiwa secara siasya. Lohi yang liong chu juga ikut membujuknya, Oh yang heng pelah kau lukai, boleh kau minta maaf saja padanya dan urusan pun selesai. Pertemuan kita ini hanya untuk tukar pikiran dan belajar kenal dengan Satria yang namanya menggemparkan dunia Kang Ho dan bukan untuk bunuh-membunuh Jika kematianmu sampai tersiar, tentu orang Kang Ho akan mengira kami yang mendesak akan kematianmu Maka ku harap kau pikir lagi lebih masak dan jangan menuruti pikiran susat Perkataan kedua orang itu tidak langsung memujuk Oh Hitsu menghentikan tindakannya akan membunuh diri Mau tak mau Oh Hitsu mengurungkan niatnya, katanya dengan menyesal Baiklah, ku minta maaf kepada Aoyang Heng, tapi Aoyang Leong Lian ternyata tidak mau terima Ia berteriak pula, tidak, tidak bisa Tidak jadi bunuh diri juga boleh, tapi kau sudah janji akan melaksanakan apapun yang kami minta Sekarang ada suatu syaratku, kalau tidak kau laksanakan, bila urusan ini tersiar Cobalah apakah kau Oh Hitsu masih sanggup berkecimpung di dunia Kang Ho sebagai orang Kang Ho Kita harus menepati janji, meski sejak mula Oh Hitsu tidak suka kepada Aoyang Leong Lian Tapi terpaksa ia menerima kehendaknya dan bertanya Apa syaratmu ternyata Aoyang Leong Lian minta Oh Hitsu membeber ke delapan jurus ilmu goloknya yang mengalahkan kami itu Aku jadi tertarik oleh jalan pikirannya itu, segera aku menyongkongnya Betul, beberkan rahasia ke delapan jurus ilmu golokmu itu dan selesailah segala urusan Kami pun takkan menyiarkan apa yang terjadi ini, padahal siapa yang mau menyiarkan peristiwa itu? Memangnya kami tidak malu jika kekalahan kami diketahui umum? Apakah Gemilang mengalahkan Oh Hitsu dengan men kerubut? Tapi Oh Hitsu tidak melaksanakan apa yang telah diucapkannya Jika tersiar tentu juga dia akan ditertawai sebagai seorang pengecut Agar bisa tetap berkecimpung di dunia Kang Ho Mau tak mau Oh Hitsu harus membeber rahasia ilmu goloknya Tak terduga, mendadak Oh Hitsu bergelap tertawa dan berkata Kan lebih gampang jika kalian menghendaki kematianku saja Sembari bicara secepat kilat ia angkat golok dan menabas pula ke leher sendiri Meski cukup cepat wisantai hiap mencegahnya Tapi senjata Oh Hitsu sudah melukai leher sendiri Cukup parah lukanya, darah mengucur dengan derasnya Untung wisantai hiap rada mahir ilmu pengobatan cepat ia memberinya obat dan membalut lukanya Sehingga jiwa Oh Hitsu dapat diselamatkan Oh Hitsu masih berusaha membunuh diri pula Tapi Lauti Oh Chu telah merampas goloknya Lalu mendam perat aku dan Aoyang Liong Lian Hektometer, percuma kalian menganggap diri sendiri sebagai maha guru suatu aliran Tapi suka mengincar ilmu silat orang lain Apakah kalian tidak maluku pikir tindakan kami memang tidak patut Maka aku tunduk kepala dan tidak berani menjawab Namun Aoyang Liong Lian memang tidak tahu malu Ia masih terus berkawak-kawak Tidak peduli tidak akan membunuh diri atau tidak Yang jelas dia harus mengajarkan ilmu goloknya Kalau tidak, lihat saja akibatnya nanti Oh Hitsu Wisan Tai Hiap Ma jadi gusur dan peratnya Aoyang Heng, jika kau berani mendesak Oh Heng lagi Hal itu sama dengan memusuhi diriku Nanti kita boleh mengadakan peryelesaian tersendiri Loh Tiong Chu juga berkata Kau berani mencemarkan nama baik Oh Heng Orang Silor juga takkan tinggal diam Karena kedua orang itu membela Oh Hitsu Seketika Aoyang Liong Lian mengkerat dan tidak berani bicara lagi Kalau Oh Hitsu saja tidak mampu melawan kerubutan kedua orang itu Mana Aoyang Liong Lian sanggup Oh itu sangat berterima kasih kepada pembelaan Wisan Tai Hiap dan Loh Tiong Chu itu Ucapnya dengan gegetun Sebenarnya bukan aku sengaja tidak mau membeber rahasia ke delapan jurus ilmu goloku ini Soalnya orang yang mengajarkan ilmu golok kepada ku itu dengan tegas-tegas telah menyatakan bahun ilmu golok ini dilarang diajarkan lagi kepada siapapun Untuk itu aku sudah bersumpah akan mentaati pesan beliau jika sekarang ku beberkan ilmu goloku akan berarti ku langgar sumpahku sendiri Jadi permintaan ini tidak mungkin ku penuhi Tapi jika kalian menghendaki ku lakukan urusan lain apapun akan ku laksanakan Sekalipun terjun ke lautan api atau masuk kolam mendidih juga tidak ku tolak Wisan Tai Hiap lantas berkata Sudahlah, urusan ini jangan disebut-sebut lagi Tidak ada yang menghendaki kau berbuat apapun sungguh memalukan jika diceritakan Kami sudah dikalahkan semua olahmu Masakah kami yang menyuruh kau berbuat sesuatu Hanya orang yang tidak tahu malu saja yang dapat bertindak demerkian Ucapan Nisan Tai Hiap itu jelas-jelas ditujukan kepada Aoyang Liong Lian dan memakinya sebagai orang yang tidak tahu malu Tapi dasar bermuka tebal, Aoyang Liong Lian berlagak tidak mendengar orang ini memang licik dan licin Ia tahu jika banyak bicara lagi mungkin akan menimbulkan rasa gusar orang banyak Agaknya Loh Tiong Chu sangat mengagumi kedelapan jurus ilmu golok Ohit Chu itu Ia coba tanya siapa gulunya dan menyatakan hasratnya ingin menemui beliau Ohit Chu menjawab bahwa siapa orang yang mengajarkan ilmu golok itu Baik si atau namanya, ia sendiri pun tidak tahu Khawatir dituduh berdusta, ia lantas bercerita pengalamannya waktu mendapat ajaran ilmu golok itu Kiranya peristiwa Ohit Chu mendapat ajaran ilmu golok itu baru terjadi lima tahun sebelumnya Pada satu hari bentengnya kedatangan seorang tua yang tidak dikenal Esoknya mendadak kakek itu jatuh sakit dan terpaksa tinggal sampai setengah tahun di tempatnya Selama setengah tahun itu Ohit Chu meladeni orang tua itu dengan hormat Segala keperluannya dicukupi setelah sembuh Orang tua itu sangat berterima kasih atas budi kebaikan Ohit Chu Maka ia telah mewariskan padanya delapan jilid kitab ilmu golok Itulah pengantar latihan ke delapan jurus ilmu golok yang hebat Ohit Chu berlatih menurut petunjuk kitab pusaka itu Lima tahun kemudian selesailah pelajarannya setelah berhasil melatih kufu yang tinggi Tentu saja ia getol mencobanya Ia mului mengembara dan mendatangi berbagai perguruan untuk menguji kepandainya Ternyata ilmu goloknya memang sangat liai Selama itu belum pernah ketemu tandingan Bahkan tiada seorang pun mampu melawannya lebih dari tiga jurus Akhirnya tidak ada lagi yang berani bertanding dengan dia Matelumlah, bila seorang sudah tidak ada tandingannya dan tidak dapat bertempur sepuas-puasnya Hal ini justru dirasakan sangat tidak enak Maka dia lantas berusaha mencari kabar dan akhirnya mengetahui nama kami Lalu mengirim kartu undangan Kami juga sudah mendengar nama orang si Ohit Chu Tapi tidak menyangka ilmu goloknya yang tidak ada tandingannya itu baru dilatihnya selama lima tahun Padahal kalau Ohit Chu tidak mendapatkan ajaran ilmu golok itu Paling-paling dia hanya jago silat kelas dua atau tiga saja Seorang jago kelas menengah dengan usia sudah setengah umur Lalu mulai berlatih kufu baru Tapi baru lima tahun berlatih sudah mampu mengalahkan empat maha guru terkemuka dunia persilatan Hasil yang dicapainya ini sungguh suatu keajaiban Dan unsur pokok yang menjadikan keajaiban ini hanya kedelapan kitab ilmu golok Pemberian seorang kakek tak terkenal Apabila kakek tak terkenal itu menambahi sedikit pelajaran kufu yang lain Bukankah kelihayan Ohit Chu akan lebih hebat lagi? Begitulah setelah mengetahui kisah Ohit Chu mendapatkan ajaran ilmu golok itu Kami tambah ingin bertemu dengan kakek tak bernama itu Berulang dua ku tanya Ohit Chu pula Dimana tempat kediaman kakek itu semula Ohit Chu tidak mau menjelaskan Tapi kemudian Wisantai Hiap juga bertanya Ya, dapatkah kami menemukan beliau? Apabila dapat Sungguh aku pun sangat ingin menemui tokoh kosan semacam ini Karena Wisantai Hiap sudah ikut bicara Terutama mengingat dia adalah penyelamat Ohit Chu Betapapun Ohit Chu sudah hutang budi dan tidak enak untuk tutup mulut lagi Akhirnya ia berkata Menurut keterangan Bu Beng Lojin Kakek tak bernama Katanya kedelapan kitab pusaka pelajaran ilmu golok ini hanya berisi ilmu golok biasa saja Serem tak kami berempat merasa heran Sungguh sukar untuk dipercaya bahwa ilmu golok seliai itu dikatakan cuma ilmu golok biasa saja Bila empat tokoh terkemuka seperti kami telah dikalahkan kedelapan jurus ilmu golok itu Dan ilmu golok itu dikatakan kungfu biasa Lalu kungfu macam apakah baru terhitung kungfu sejati Maka Ohit Chu menutur pula Katanya, menurut C.I.I.T.A. Bu Beng Lojin Ilmu silat beliau yang sejati dipelajarinya dari sejilid kitab pusaka yang disebut Hiankucip barang siapa Asalkan berhasil mempelajari salah satu macam kungfu yang termuat dalam kitab pusaka Hiankucip itu Maka cukup baginya untuk menyapu habis setiap jago silat tanpa tandingan Mendengar ceritanya ini Tanpa, terasa kami hanya menelan air liur Semuanya terpikat oleh keterangannya itu Dan ingin menemukan kitab pusaka semacam itu Kupikir asalkan dapat membaca kitab itu Biarpun mati juga tidak menyesal Maka tanpa menunggu Ohit Chu bicara lagi segera kudesat Ayolah lekas ceritakan Di mana tempat tinggal Bu Beng Lojin dengan kering Ohit Chu menjawab Dapat kuterangkan tempat kediaman Bu Beng Lojin Tapi kalian harus bersumpah akan menerima syaratku setelah selesai mendengar ceritaku Kami terdiam dan merasa sanksi setelah berpikir sejenak Wisantai Hiap bicara lebih dulu Ia tanya, apa syaratmu tidak sulit syaratnya menurut Ohit Chu Katanya, Wisantai Hiap, jika sampai ku berikan syarat yang sulit Biarlah orang si Oh mati tak terkubur Dengan tegas Wisantai Hiap lantas menjawab Baik, aku bersumpah setelah kami sama mengucapkan sumpah akan taat kepada syaratnya nanti Lalu Ohit Chu berkata pula Setelah menyebut Hianku Jip dan melihat aku tidak tertarik oleh kitab pusaka itu Bu Beng Lojin berkata pula dengan tertawa Sekarang kitab Hianku Jip tidak menarik perhatianmu Tapi nanti setelah kedelapan jilid kitab ilmu golok sudah selesai kau pelajari Tentu timbul hasratmu ingin membaca Hianku Jip bahkan hasrat membaca terus berkobar sehingga membuat kau lupa makan dan tidak dapat tidur Apa yang diuraikannya itu memang tidak salah Hal ini terbukti setelah Ohit Chu memberitahukan kepada kami tempat kediaman Bu Beng Lojin Selama 45 tahun ini hampir siang malam senantiasa timbul hasratku ingin mencari Bu Beng Lojin Bila teringat kepada Kung Fu Mahasak di dalam kitab pusaka itu Sungguh makan terasa tidak enak tidur pun tidak nyinyak Menurut cerita Ohit Chu setelah mendengar keterangan Bu Beng Lojin itu Ia hanya tertawa saja tanpa menghiraukannya sebab dia benar-benar tidak percaya kepada Bu Beng Lojin Yang jatuh sakit dan hampir mati itu bisa memiliki Kung Fu Mahasakti Menurut ceritanya, semula kedelapan jilid kitab ilmu golok itu pun diremahkan olehnya Akan tetapi Bu Beng Lojin masih juga berkata padanya Pada suatu hari kelak, apabila kau ingin menemui diriku, boleh kau datang saja ke Holoto Holoto yang dimaksudkan ialah pulau yang kita diami sekarang ini Titik bercerita sampai di sini barulah Giyok Bin Simpo berhenti Yewi memandang sekelilingnya dan berpikir Holoto ini sedemikian kecil dan tandus Hampir tidak ada tempat untuk berteduh Jangankan bertempat tinggal di sini dalam jangka waktu panjang Hanya berdiam satu hari saja di sini mungkin akan mati terjemur oleh terik sinar matahari Maklumlah, pulau kecil ini memang betul tandus, gundul, datar, lapang Sepotong batu yang agak besar saja tidak ada Kira bagaimana orang akan dapat berpeduh dari panas sinar matahari Padahal saat ini tepat lohor, Seng Surya berada di tengah Cakrawala Yewi merasakan hawa sangat panas Rasanya seperti dipanggang Lebih-lebih batu karang yang didudukinya Rasanya pantat bisa hangus terbakar Anehnya, dilihatnya Yap Jin bertiga yang berbaring di tanah berpasir itu Eh Usteru dapat tidur dengan sangat nyenyak Diam-diam Yewi merasa kasihan kepada ketiga nona itu Selama sebulan ini mereka benar-benar kelelahan dan tidak pernah tidur nyenyak seperti sekarang ini Ia berbangkit dan menuju ke perahu, mengambil satu ember air tawar Mungkin sudah khas karena sibuk bercerita tadi Giyok bin Simpo lantas menceduk satu gayung air dan diminum hingga habis setelah membasai kerongkongan Lalu nenek itu bertutur lebih lanjut Waktu oh itu menyebut nama Holotu, diam-diam kami heran Haha Holotu macam apakah, mengapa tidak pernah kami dengar nama pulau demikian Serentak pandangan kami lantas terpusat ke arah Aoyang Liong Lian Matelumlah, Aoyang Liong Lian adalah Raja Laut, Hei Liong Ong, yang terkenal Pengalamannya berlayar sangat luas Boleh dikatakan segenap pelosok samudera raya pernah dijelajainya Hanya dia saja yang kenal nama pulau aneh ini Tapi Aoyang Liong Lian kelihatan gugup karena pandangan kami Cepat ia menggoyang tangan dan berkata Jangan kalian tanya padaku Aku pun tidak tahu di mana letak Holotu Setahuku di dunia ini tidak ada pulau bernama demikian Dengan sendirinya kami tidak percaya Tapi kami pun tidak bertanya lagi Melainkan cuma tersenyum saja Kami pikir tak apalah jika kau tidak mau bicara Siapa lagi yang tidak tahu Hai Liong Ong merajai lautan dan pasti tahu setiap pulau Hanya saja tidak kau katakan terus terang Agaknya Aoyang Liong Lian tahu jalan pikiran kami Cepat ia bersumpah Aku benar-benar tidak tahu Jika ku tahu dan tidak ku katakan Biarlah aku keparat Anak Jadah, Wisantai Hiap dan Lok Tiyokcu Lantas percaya padanya Tapi aku tetap tidak percaya Aku lantas memberi macam-macam sindiran Kutuduh dia ingin mendatangi Haha Holotu sendiri Maka tidak mau menerangkan di mana letak pulau itu Agar kami tidak mencari lagi Lantaran urusan ini Dia telah ribut denganku Karena kedua pihak sama ngotot Hampir saja kami berkelahi Kalau ku pikirkan sekarang Kejadian itu memang bukan salahnya Hanya setan yang tahu di mana letak Holotu ini Rupanya pulau ini mau mendapatkan nama holo Berbubung bentuknya terupa holo Apabila tadi kalian tidak bilang pulau ini berbentuk serupa holo Mungkin tidak ku perhatikan bahwa pulau sekecil ini adalah tempat kediaman Guru Ahit Su Akan tetapi Yewi tahu apa sebabnya nenek itu menghela nafas Meski pulau ini sudah ditemukan Tapi tidak ada tanda-tanda pulau ini pernah didiami manusia Jadi percuma saja meski sudah ditemukan Kitab Pusaka Hian Kucip tidak mungkin tersimpan di pulau Tandus ini Terdengar Giok Bin Sinpo berkata pula Karena dilarang oleh Hwi Santai Hiap Maka aku dan Aoyang Leong Lian tidak jadi berkelahi Lalu Ahit Su menyambung ceritanya Dari nada ucapan Bu Beng Lo Jin itu Ku tahu beliau berharap ku pergi mencarinya di pulau yang disebutkan itu Maka dengan tertawa ku nyatakan Kelak pasti akan mencari beliau Cuma tujuanku mencarinya bukan untuk belajar kufu yang tertera dalam kitab Pusaka Hian Kucip Melainkan hanya untuk menjenguknya saja Sebab apapun juga beliau terhitung guruku setelah belajar kufunya adalah pantas Jika ku akui beliau sebagai guru Tapi Bu Beng Lo Jin lantas menjenguk dan menjawabnya Hektometer Justeru kalau sudah timbul keinginan Bu untuk mencari diriku Ku kira tujuanmu bukan untuk menyambangi sang guru Tapi cuma ingin mencari dan belajar kufu dalam kitab Hian Kucip Oh itu hanya tertawa saja atas ejekan kakek tak bernama itu Ia tak membantah atau memberi penjelasan Sebab saat itu sama sekali tak terpikir olehnya betapa memikatnya kufu inung tertera dalam Hian Kucip itu Sama halnya seperti dia tidak berminat terhadap kedelapan jilid ilmu golok pemberian si kakek waktu itu Kemudian Bu Beng Lo Jin berkata pula kepada Oh itu dengan serius Kelak boleh saja kau datang menemui aku Tapi ada satu peraturan Yaitu bila kau sudah berusia seratus tahun baru boleh kau datang ke Holotu Tatkala mana tentu aku sudah lama kau mati Jadi bukan maksudku menyuruh kau jenguk diriku ke sana Akan tetapi kau harus tetap ingat Baru boleh datang ke Holotu setelah kau genap berumur seabad Oh itu tidak mengerti apa maksud Bu Beng Lo Jin itu Ia coba tanya alasannya setelah mendapat penjelasan Barulah diketahui bahwa kung fu dalam Hian Kucip itu terlalu liai Kakek itu khawatir setelah Oh itu menguasai kung fu dalam kitab pusaka itu Lalu digunakannya untuk malang melintang di dunia Kang Ho dan disalahgunakan Sehingga tidak ada orang lain yang mampu mengatasinya Tapi kalau dia sudah berumur satu abad sudah kakek-kakek Tentu hasratnya untuk unggul sudah hilang Lalu mulai belajar kung fu dalam Hian Kucip Hasilnya tentu tidak akan digunakan untuk membuat susah sesamanya Waktu itu Bu Beng Lo Jin mengharuskan Oh itu bersumpah bahwa dia akan taat kepada pesan kakek itu Menurut pikiran Oh itu Apabila dirinya nanti berumur seratus tahun Berjalan saja sudah susah Mana ada hasrat lagi untuk mencari Holotu Padahal umpama dia mau mencari pulau itu juga sukar Dan bergantung pada nasib atau secara untung-untungan Buktinya seperti Aoyang Leong Lian yang sudah berpengalaman di bidang pelayaran saja Sudah hampir 50 tahun Dia berusaha mencari dan sampai sekarang belum juga menemukan pulau ini Maka Oh itu menutur pula Selesai Bu Heng Lo Jin mendengarkan sumpahku Tampaknya dia merasa puas Tapi diam-diam aku merasa geli Kupikir usiamu sekarang masih jauh dari 100 tahun Dan sudah jatuh sakit begini dan hampir mati Tapi kasuruh aku bersumpah baru boleh mencari dirimu Bila sudah berumur seabad Andaikan kufu yang terkumpul di dalam Hian Kujib itu Benar bisa membuat orang awet muda dan panjang umur Mengapakah sendiri tidak berlatih supaya sehat dan kuat dengan sendirinya Rasa sangsinya tidak diucapkan Sebelum berangkat Bu Heng Lo Jin berkata lagi kepada Oh itu Setelah perpisahan ini ku tahu hidupku tidak tahan lama lagi Sukar bertemu pula bagi kita Kelak bila kau datang ke Holotsu aku sudah berubah menjadi seonggruk tulang belaka Mungkin dalam hatimu kau pikir mengapa aku tidak bisa panjang umur Padahal aku memiliki Hian Kujib dengan isinya yang ajaib itu Setelah menghela nafas menyesal kakek itu Berkata pula kepada Oh itu Supaya kau tidak penasaran Biarlah ku jelaskan bahwa persoalan ini memang ada sebabnya Kelak bila kau datang di Holotsu tentu segalanya akan kau ketahui Tatkala mana asalkan kau latih kufu dalam Hian Kujib Jangankan umurmu sudah 100 tahun Untuk hidup lagi beberapa puluh tahun Tentu juga tidak menjadi soal Setelah Oh itu mengantar kepergian Bu Heng Lo Jin Pesan orang tua itu tidak diperhatikannya Dilihatnya isi kedelapan jilid kitab ilmu golok itu memang rada menarik Maka bila ada waktu luang ia lantas melatihnya menurut cerita Oh itu Begitu ilmu golok itu mulai dikuasainya Tanpa terasa ia jadi tenggelam dalam keasikan berlatih Selama 5 tahun tanpa kenal lelah ia berhasil meyakinkan ilmu golok itu Setelah itu segera teringat olehnya akan kufu yang tertera dalam Hian Kujib Seperti cerita si kakek lah tidak tahu kufu macam apakah yang dikatakan bisa membuat awet muda dan panjang umur itu Masakah bisa lebih liai daripada ilmu golok Seng waktu terus berlalu Hasratnya mengunjungi Holotu untuk mencari Hian Kujib bertambah mendesak Ia bilang Kalau saja dia tidak bersumpah tentu dia sudah berangkat mencari pulau itu sekarang Hanya dengan beberapa jurus ilmu goloknya itu dapat Yah dia mengalahkan empat tokoh besar ilmu silat Maka secara terus terang ia berkata kepada kami bahwa dia benar-benar tergila pada kufu yang tertera dalam Hian Kujib Kalau bisa ia ingin segera mendatangi Holotu Maka aku lantas berkata Jika demikian, ayolah kita berangkat sekarang juga untuk mencarinya Harus kita baka kufu mujizat apa yang tercantum dalam kitab pusaka itu Tapi oh itu lantas menjengek Biarpun aku keranjingan untuk mendapatkan kitab pusaka itu Tapi aku tidak berani melanggar sumpah Tahun ini umurku baru 55 Harus 45 tahun lagi Setelah umurku genap 100 Baru dapatku pergi mencari Holotu Aoyang Liong Lian mengejek kebodohan Ohitcu itu Kalau tunggu sampai berumur 100 Andaikan berhasil menemukan kitab itu Lalu apa fadahnya sumpah juga harus dibedakan Apakah masuk di akal atau tidak mendengar Holok-holok Aoyang Liong Lian itu Air muka Ohitcu seketika berubah Serunya, orang si Oh memang bukan manusia baik-baik Tapi selama hidup tidak pernah mengingkari janji Apalagi melanggar sumpah sekali sudah sumpah Betapapun tidak menyesal sebagai seorang maha guru suatu aliran tersendiri Masakah Aoyang Heng malah memandang ringan sumpah Ucapan Aoyang Liong Lian memang bertujuan memancing Ohitcu agar mau berangkat untuk mencari Holotu Supaya dia melanggar sumpah lebih dulu Sebab meski kami juga sudah disuruh bersumpah Tapi Ohitcu belum lagi mengemukakan syaratnya Tahulah kami maksudnya menyuruh kami bersumpah Dan sekarang kalau dia melanggar sumpah sendiri Dengan sendirinya kami pun tidak perlu mematuhi sumpah Dan boleh ikut pergi mencari Holotu Benar juga Segera Ohitcu menyuruh kami mematuhi syaratnya tadi Katanya Mengingat kedudukan kalian yang tinggi dan terhormat Tentunya kalian takkan melanggar sumpah sendiri Kalau tidak apa bedanya kalian dengan kaum pengecut yang rendah dan kotor Padahal di antara kami berempat Kecuali keparat tahu yang Lian saja yang tidak bisa pegang janji Kami bertiga tidak nanti melanggar sumpah Mestinya dia tidak perlu bicara demikian Ohitcu menambahkan pula Tempat kediaman Bu Beng Lojin telah ku katakan kepada kalian Tapi sekarang ku haruskan kalian mematuhi dua syaratku Sebagaimana kalian sudah janji tadi Pertama, urusan ini hanya diketahui kalian berempat saja Dan tidak boleh lagi diceritakan kepada orang kelima Tentang adanya Holotu segala Kedua, siapapun dilarang pergi mencari Holotu Titik mendingan syarat yang pertama Tapi syarat kedua, tiba-tiba Yeui menghela nafas dan berkata Padahal syarat pertama saja tidak dipatuhi oleh Chiampu sendiri Kenapa tidak ku patuhi tanya Giyok bin Sinpo dengan kurang senang Ohitcu minta kalian jangan diceritakan lagi kepada orang kelima tentang Holotu Maksud Ohitcu adalah supaya tempat kediaman gurunya itu tidak lagi diketahui orang lain Tapi sekarang Chiampu telah bercerita padaku Bukankah ini berarti telah melanggar sumpah Memang betul, akan tetapi Ohitcu telah berdusa pada kami Untuk apa kami harus patuh pada sumpah ini Teriak Giyok bin Sinpo dengan gusar Kira bagaimana Ohitcu hiap dusai kalian tanya Yeui Sudah 45 tahun Aoyang Leong Lian berusaha mencari Demikian tutur Giyok bin Sinpo Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya yang luas Apabila di dunia ini benar ada suatu pulau semacam Holotu ini Dia pasti mampu menemukannya Akan tetapi dia tidak berhasil menemukannya Sebaliknya malah dapat kita temukan secara tidak sengaja Bila mana keterangan Ohitcu itu betul Holotu yang dimaksudkannya pastilah pulau tandus ini Sekarang pulau ini jelas tidak ada penduduknya Bukankah Ohitcu telah membohongi kami Bisa jadi pulau yang dikatakan Bu Beng Lojin itu bukanlah Holotu Tapi menurut peikiraanku Ohtai hiap tidak mungkin berdusta Kata Yeui Aku pun berpikir demikian Ujar Giyok bin Sinpo dengan gegetun Waktu itu Ohitcu bicara dengan jujur dan setulas hati Siapapun tidak menyangka dia akan berdusta Tapi sekarang fakta terpampang di depan mata Apakah ada yang percaya lagi kepada keterangannya Setelah menjeleng kepala dan menghela nafas Lalu nenek itu menyambung lagi Setelah dia menerangkan syaratnya yang kedua Kami menjadi sangat kecewa jika sumpah tidak boleh dilanggar Maka siapapun tidak berani lagi berusaha mencari Holotu Padahal orang yang belajar silap seperti kita Siapa yang tidak keranjingan ingin mendapatkan kungfu ajaib Jika Ohitcu bisa menjadi jago nomor satu di dunia Hanya dengan kedelapan jurus ilmu goloknya Maka kungfu yang tersimpan dalam hian kucip Sukarlah dibayangkan hebatnya Coba siapa yang tahan untuk tidak mencarinya? Biarpun W.U. Santai hiap adalah seorang pendekar besar yang paling jujur Tidak urung beliau juga menggeleng dengan menyesal Katanya, sayang, sungguh sayang Bila mana hian kucip dapat ku baca Biarpun mati juga tidak menyesal Loh Tiong Chu juga berkata Tampaknya hian kucip akan terpendam untuk selamanya di Holotu Dan kalau kita pusaka dengan ilmu mahasakti ini sampai terbuang begitu saja Sungguh hal ini harus disesalkan dan disayangkan Maka dari itu, ku harap semoga Oh Tai Hiap dapatlah panjang umur dan hidup Sampai seratus tahun lalu dapat berkunjung ke Holotu Dan menemukan kitab pusaka hian kucip Serta diwariskan kepada angkatan yang akan datang Walaupun juga ada kemungkinan ilmu mahasakti itu Akan dipelajari oleh orang jahat Sehingga akibatnya bisa membuat susah sesamanya Akan tetapi seperti halnya air yang dapat menenggelamkan kapal Tapi air juga dapat dilayari kapal Jadi bagaimana jadinya nanti Apakah akan mendatangkan bencana atau keberuntungan bagi sesamanya Masih belum dapat dipastikan Selagi semua orang merasa bimbang Oh itu berkata pula Aku sendiri juga tidak tahu apakah sanggup hidup sampai berumur seratus Kiasan Oh Tai Hiap memang betul Air dapat menenggelamkan kapal juga dapat mengapungkan kapal Maka ku kira syaratku yang kedua perlu diubah sedikit Rupanya hati Oh itu tergerak juga oleh perkataan Oh Tiong Chu tadi Dan tidak sampai hati membiarkan hian kucip terpendam hilang di Holotu Maka dia bersedia melunakan syaratnya yang kedua Yaitu kami diperbolehkan datang ke Holotu untuk mencari kitab pusaka tersebut Akan tetapi larangan itu tetap berlaku untuk sementara Larangan itu baru batal bila dia sudah berumur satu abad Baik dia sudah meninggal dunia atau belum pada waktu itu Dengan perubahan syaratnya yang kedua itu Maka hian kucip ada harapan akan beredar di zaman baru nanti Dan tidak sampai hilang begitu saja Sebab usia wisantai hiap dan kami rata-rata lebih Muda daripada Oh Tiong Chu Umpama Oh Tiong Chu tidak dapat hidup sampai berumur seratus tahun Kami juga tidak pasti akan cekak umur dan mati lebih dulu Dengan demikian tentu di antara kami berempat Ada yang sempat mencari hian kucip lalu Oh Tiong Chu berkata pula Bu Beng Lo Jin telah memberi batas umur seratus tahun padaku Pada waktu itulah baru diperbolehkan mencari kitab pusaka itu Tapi orang lain kan di luar pembatasan tersebut Setiap saat kan boleh pergi mencarinya Maka bila umurku sudah lewat satu abad Silakan kalian berangkat mencari infa Hal mana tidak dapat dianggap melanggar sumpahku lagi Dan begitulah kami telah bersepakat Semuanya menyatakan setuju Waktu itu umur Oh Tiong Chu sudah lima puluh lima tahun Maka kami berjanji lewat empat puluh lima tahun lagi Akan bersama-sama pergi mencari hian kucip secara berkelakar Oh Tiong Chu berkata pula Mudah-mudahan aku dapat hidup sampai seratus tahun Lalu pergi mencari hian kucip bersama kalian Berbareng itu aku pun berziarah ke makam Bu Beng Lo Jin di Holoto Tapi sayang seribu sayang Oh Tiong Chu ternyata tidak berumur panjang Hanya lima tahun kemudian setelah pertemuan di Holasan itu Kami lantas menerima berita kematiannya Dengan menyesal Yewi Manukas Ya, dia mati diracun oleh Sumo Aito Asupek Giyok Bin Sinpo merasa heran Tanyanya, dari mana kau tahu Tio Giyok Tin yang meracun mati Oh Hitu Kudengar dari keturunan lurus Oh Hitu sendiri Yaitu Pek Popo Chu Oh Ihoan, Tutur Yewi Giyok Bin Sinpo Manggut-Manggut Katanya, pantas kalau begitu Itu sebab sedikit sekali orang yang mengetahui hal ihwal kematian Oh Hitu itu Tidak pernah kembali lagi pada keluarga Oh mereka Tapi Tio Giyok Tin juga tidak menerima manfaatnya Setelah berhasil mencuri ke delapan jilid kitab ilmu golok itu Tutur Yewi Setelah pertemuan Ho Asan Kemudian aku lantas mengasingkan diri di Tian San Dan jarang berkecimpung pula di dunia Kangong Kabarnya Tio Giyok Tin berhasil mengubah ke delapan jurus ilmu golok itu menjadi ilmu pedang Mengapa kau katakan dia tidak mendapatkan manfaat dari kitab yang dicurinya itu Yewi lantas menceritakan seluk beluk Setelah Tio Giyok Tin berhasil mengubah ilmu golok menjadi ilmu pedang Tapi mengakibatkan diri sendiri mengalami kesukaran Ia pun bercerita pengalamannya mendapatkan ajaran ke enam jurus Hai Yan Kiam Ho At Sungguh tak tersangka bahwa kaum wanita tidak dapat meyakinkan Hai Yan Kiam Ho At Jadi yang beruntung ialah dirimu yang secara kebetulan berhasil belajar enam jurus ilmu pedang itu Coba apabila kedua tanganmu tidak terikat Lalu kau mainkan ke enam jurus ilmu pedangmu itu Pasti Aoyang Leong Lian akan kau kalahkan Tapi Yewi lantas menggeleng Katanya, tidak bisa jadi Aoyang Leong Lian Sing adalah maha gul suatu aliran tersendiri Biarpun wampu menguasai ke enam jurus ilmu pedang sakti itu juga bukan tandingannya Tapi jangan kau lupakan Dahulu Aoyang Leong Lian hanya mampu menahan lima jurus serangan Oh itu meski sudah lewat berpuluh tahun Tapi kufunya juga tidak kelihatan banyak lebih maju Maka ku yakin ke enam jurus ilmu pedangmu pasti mampu mengalahkan dia Daya tempur Hai Yan Kiam Ho At yang lihai harus meliputi ke delapan jurus secara lengkap Meski wampu menguasai enam jurus di antaranya Tapi belum dapat memahaminya secara mendalam Tentu sangat jauh bila dibandingkan Oh It Su Kukira tidak sanggup ku lawan Aoyang Sian Sing Demikian Yewi tetap rendah hati Oh, kalau begitu Kedua jurus Hai Yan Kiam Ho At yang lain tidak boleh Tidak harus kau pelajari Sesudah berhasil tentu kau akan merupakan jago nomor satu di dunia Tatkala mana aku pun tidak dapat menandingi kau Yewi menanggapi Ia pikir kitab pusaka itu kini berada pada nikoh bangsat Tio Gioktin Untuk mempelajarinya jelas tidak mungkin terjadi Apalagi dirinya bertekad akan membunuhnya untuk Membalas sakit hati Ang Baokong dan Lem Sihek Mana mungkin dirinya memohon padanya agar suka memberikan kitab ilmu Pedang itu sinar matahari semakin panas Sehingga membuat orang tidak tahan berduduk lagi di situ Loh Yan Kewal, marilah kita berteduh ke atas perahu saja Ajak Yewi Perahu itu beratap dan tidak perlu khawatir akan jemuran sinar matahari Giok Bin Sinpo menyatakan setuju dan berbangkit Anehnya dilihatnya Yap Jing bertiga masih tidur dengan nyenyaknya Hi, kenapa mereka dapat tidur sepulas itu tanpa terganggu oleh terik sinar matahari Ucap nenek itu dengan heran Yewi coba menggoyangi tubuh Yap Jing agar nona itu mendusin Tapi meski sudah didorong-dorong belum juga bangun Begitu juga kan Ho Ai So An, didorong-dorong tetap tidak mendusin Kiranya mereka pingsan terjemur sinar matahari Kata Giok Bin Sinpo dengan tertawa Segera Yewi menutup jentilong hiat Yap Jing dan kan Ho Ai So An Yaitu hiatu atas bibir dan bawah hidung sejenak Kemudian barulah kedua nona itu mendusin Begitu bangun mereka lantas berkawak-kawak Wah, alangkah panasnya sungguh panas sekali Kalau kalian tak dibangunkan Mungkin kalian akan terjemur hangus Ujar Giok Bin Sinpo Selagi Yewi hendak membangun juga Hana dengan kera yang sama Tiba-tiba dilihatnya Hana telah mendusin sendiri Bahkan lantas berseru dengan tertawa Wah, nyenyak benar tidurku Eh, apakah mau berangkat? Yewi melengat melihat keadaan Hana yang segar bugar itu Giok Bin Sinpo juga heran dan bertanya Kau tidak kepanasan ku kira tidak terlalu panas Kalau tidak terburu-buru mau berangkat Malahan aku ingin tidur lagi Kata Hana dengan tertawa Yewi merasa bingung Padahal Hana tidak mahir ilmu silat Mengapa nona ini lebih tahan panas daripada dirinya dan Yap Jing Sertakan Ho Ai So An sungguh janggal Giok Bin Sinpo tidak tahu Hana tidak mahir ilmu silat Disangkanya nona itu memiliki ilmu gaib Dengan tertawa ia lantas berkata Pulau ini tidak ada makanan dan air minum Tiada gunanya kita tinggal di sini Lebih baik cepat pergi saja Mau tidur boleh tidur saja di atas perahu Guncangan perahu terlalu keras Tidak enak untuk tidur Kata Hana Nanti kalau ketemu pulau besar yang banyak petohonan rindang Boleh kau tidur sepuasnya di sana Ujar Yap Jing dengan tertawa Di tengah senda gurau mereka lantas ikut Giok Bin Sinpo menuju ke tempat tambatan perahu Sudah setian jauh mereka berjalan Yewi ternyata tidak ikut berangkat Ia malah mendekati tempat berbaring Hana tadi Ia berjongkok di situ dan merabai tanah berpasir itu Sekali dirabai seketika ia berseru kehranan Aneh, sungguh aneh, mendengar suara anak muda itu Giok Bin Sinpo menoleh dan bertanya Aneh apa coba ciampu kemari dan memeriksanya Seru Yewi Cepat Giok Bin Sinpo putar balik ke tempat semula Dan ikut merabai tempat berbaring Hana tadi Merasa tanah yang dirabainya itu dingin segar Ia berseru heran dan girang Hah, di bawah sini ada aliran air di bawah tanah Inilah netel air Cepat ia menggaruk tanah pasir itu dengan tangan Segera Yewi bantu mengeduk Hanya sekejap saja sudah segundukan tanah pasir tergali Mendadak terpancurlah air sumber Sehingga badan mereka tersemprot basah kuyuk Dengan kaget mereka melompat mundur Air yang menyembur keluar itu ternyata sangat dingin Melebih es cepat ketika nona menyusul tiba Melihat pancuran air sumber itu Mereka coba meropnya dengan tangan Tapi tangan segera ditarik kembali Demi terasa air itu sangat dingin Serem tak mereka berteriak Hih, sungguh aneh Air apakah ini pantas tidurku sangat nyenyak Seperti tidur di atas kasur air Kiranya di bawah situ ada metu air Apabila airnya mendadak menyembur keluar Mungkin aku bisa mati beku Seruh Hana dengan tertawa Giyok bin Sinpo menggunakan ember untuk menadahi air mancur itu Lalu dijemur sebentar Ketika air diceduk dan dicicipi Rasanya ternyata tawar Segera ia berseru kegirangan Hah, bagus sekali Sekarang kita mendapatkan air tawar Kita isi seperahu penuh dan cukup bagi kita Untuk sebulan lamanya Andaikan sementara Sukar menemukan daratan juga tidak menjadi soal lagi Eh, jika betul air tawar Ku yakin Bu Beng Lojin pasti bertempat tinggal di pulau ini Seru ye ui tiba-tiba Giyok bin Sinpo pikir ucapan anak muda itu memang betul Katanya, tak tersangka di bawah pulau kecil ini ada sumber air tawar Bahkan sumber air dingin yang sukar dicari Maka soal Bu Beng Lojin bertempat tinggal di sini Tidak perlu disangsikan lagi Tapi apakah mungkin Dimana dia akan tinggal di pulau setandus ini Ujar Yap Jing Mungkin kakek itu tinggal di dalam gua yang terhasia Kata ye ui Betul, Giyok bin Sinpo berkeplok Pasti ada gua di pulau ini Bahkan di dalam gua pasti ada sumber air dingin yang besar Bu Beng Lojin tidak saja menggunakan sumber air dingin ini untuk air minum Juga digunakannya untuk berlatih kungfu Sungguh tempat ini suatu tempat tinggal yang teramat bagus Begitulah kelima orang lantas berpencar untuk mencari dimana beradanya gua karang Tapi sampai maghrib tiada seorang pun menemukan sebuah lubang Apalagi gua Mereka lantas berkumpul lagi untuk berunding tapi tidak dapat menyimpulkan apapun Sementara itu hari sudah gelap Ye ui mengambil rangsung dari perabu Habis makan berkatalah Yap Jing Pulau ini tandus dan datar Tiada sesuatu yang aneh sehingga tidak mungkin ada gua Kecuali menggali gua di bawah tanah dan tinggal di situ Kan bisa mati sesak napas tinggal di dalam gua bawah tanah Ujar ye ui dengan tertawa Kan Ho Aisoan juga tertawa Katanya, gua galian mudah ditemukan Padahal sekeliling pulau ini sudah kita periksa dan tidak ada tanda-tanda gua galian Umpama habis digali Ditutup kembali tanpa meninggalkan suatu bekas hal ini Sama juga seperti mengubur dirinya sendiri Sekalipun dapat ditutup lagi gua galian itu juga harus dilakukan orang lain Orang yang sudah berada di dalam mana bisa mengurung dirinya sendiri lagi dari luar Hanya tukang batu yang mampu berbuat demikian Ujar Hana seperti anak kecil Walaupun betul, masakan setelah bubeng lojing mengurung dirinya sendiri di dalam Lalu tidak keluar lagi ujar ye ui Karena tidak masuk akal percakapan mereka Giyok bin Simpo lantas berkata Sudah lelah semua, ayolah tidur Bicara lagi besok sama dengan Oh no 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 sama dengan Besoknya masih remang-remang ye ui sudah bangun Dilihatnya yang lain masih tidur dengan nyenyaknya Ia berjalan ke ujung pulau sana dan duduk di tanah memandangi lautan luas yang tak berujung itu Selagi ye ui termenung sendiri Tiba-tiba seorang menegurnya dari belakang Mengelamun apa to aku Oh, adik soan Kau sudah bangun sapa ye ui sambil menoleh Kan hoai soan duduk di samping anak muda itu Pulau sekecil ini terletak di tengah samudera raya ini Pulau ini ibaratnya satu butir pasir di tengah gurun Ujar ye ui To aku, kata hoai soan tiba-tiba Kuliat pulau ini tidak mirip holo Dimana letak bedanya jawab ye ui dengan tertawa Holokan juga ada mulutnya Tapi pulau ini tidak ada mulut Kata si nona Oh, aku tidak memperhatikan hal ini Sahut ye ui Bentuk pulau ini memang serupa holo muka dan belakang besar Kecil bagian tengah Bentuk holo juga demikian Bagian yang paling luas sana mirip pangkal holo Ye ui mengiakan saja dengan tak acuh Jadi tempat kita berada sekarang seharusnya letak mulut holo Tapi coba kau lihat Bagian ini terputus tidak mirip mulut holo Kalau memanjang sedikit Lalu mencuat ke atas Jadinya akan mirip sebuah holo Ye ui berduduk di tepi laut Ia pandang ke bawah Dilihatnya di bawah memang serupa sebuah ujung pulau yang tertotong putus Ia pandang ke dasar laut Tiba-tiba teringat ucapan hoai soan yang menyatakan mencuat atas Ia pikir kalau mencuat ke bawah kan juga bisa terjadi Kalau sebuah labu yang ujungnya agak serong ditaruh di tempat rata Ujung serong itu akan mencuat ke bawah Berpikir demikian Tanpa bicara lagi mendadak ia terjun ke dalam laut Keruankan hoai soan terkejut Ia pikir apakah to aku sudah gila Masakah pagi-pagi buta tanpa lepas baju terjun ke laut Memangnya mau apa Ingin berenangkan juga harus membuka baju Segera ia berteriak-teriak To aku, to aku Lekas naik Air laut terlalu dingin Tapi dilihatnya ye ui terus menyelam ke dasar laut Hi jangan teriak hoai soan pula dengan khawatir Ada ikan hiu lekas kembali karena teriak-teriakannya itu Giyok bin Sinpo, Yap Jing dan Hana Jadi terjaga bangun dan beramai-ramai memburu Tiba tanya mereka ada apa Hoai soan menunjuk ke dalam laut dan berseru Entah kenapa mendadak to aku menyelam ke laut Dengan sendirinya Yap Jing dan lain-lain juga tidak berdaya Terpaksa mereka hanya menunggu saja Tapi sampai sekian lamanya ye ui tetap tidak kelihatan naik kembali Ketiga nona menjadi gelisah dan berteriak To aku, to aku titik Akan tetapi tidak ada suara jawaban dan pertanda apapun Ye ui seolah-olah telah ditelan bulat-bulat oleh samudera raya itu titik Bagian pertama Sama dengan Sama dengan Sama dengan pembaca yang mulia Sama dengan tugas ye ui belum selesai Dia masih mengemban amanat penderitaan keluarga Sakit hati ayahnya belum terbalas Kewajiban lain juga masih menunggu Misalnya dia masih harus menyelesaikannya Urusan pribadinya dengan para nona yang mengelilinginya Sama dengan ye ui adalah pemuda yang berdarah panas Empati dan penuh rasa tanggung jawab Segala persoalan pasti diselesaikannya dengan tuntas Oleh karua itu Kisah lanjutannya akan kita berikan dengan judul Pendekar setia sama dengan penemuan aneh apa di bawah pulau tandus itu Dan kera bagaimana ye ui akan mengatasi persoalan cinta yang serba kompleks itu Silakan ikuti cerita baru tersebut di atas Sama dengan 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 S